Oke, jumpa lagi di hari video channel Sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari tentang bagaimana membuat daftar isi secara otomatis Kali ini hari video channel ingin berbagi tips lagi yaitu tentang bagaimana membuat nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen Microsoft Word Nah, biasanya ini berguna ketika kita membuat buku atau membuat laporan Nah, disini saya contohkan saya punya sebuah file Nah, seperti ini saya punya file file yang saya punya dokumennya terdiri dari halaman kata pengantar kemudian halaman daftar isi dan isinya sebanyak 10 halaman total dokumen yang saya memiliki terdiri dari 10 halaman Nah, disini di daftar isinya ini masih sama yaitu kata pengantar dan daftar isi dia menggunakan nomor halaman yang sama dengan isi dari dokumen tersebut yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Nah, disini bagaimana caranya kita membedakan penomoran halaman antara kata pengantar dan daftar isi dengan penomoran halaman isi dari dokumen kita Nah, disini hari video channel akan memberikan tipsnya simak videonya ya Oke, pertama pada halaman kata pengantar ini biasanya penomorannya itu menggunakan huruf romawi Nah, disini caranya yaitu kita masuk ke header dan footer kita hapus dulu yang nomor yang penomoran yang tadi sehingga semua nomor halaman hilang Oke, semua nomor halamannya sudah hilang halaman pengantar hilang kemudian kita klik lagi footernya Nah, kita atur format pack number-nya kita klik pack number kita pilih format pack number kita klik kemudian untuk kata pengantar dan daftar isi itu biasanya menggunakan romawi Nah, kita pilih start-nya mulai dari 1 kemudian kita ok Nah, kemudian setelah kita atur baru kita masukkan nomor halamannya di bottom of pack kita pilih bagian line number 2 atau tengah Nah, sehingga disini halaman pada halaman kata pengantar nomornya sudah menggunakan nomor romawi daftar isi juga 2 romawi nah, namun disini pendahuluan karena dia sama dia juga ikut menjadi angka 3 romawi nah, disini nah, disini tugas kita bagaimana kita akan membedakan halaman pendahuluan ini mulai dari 1 kembali kita tutup dulu header puternya nah, disini nomor halaman kata pengantar 1 romawi daftar isi 2 romawi nah, pendahuluan ini kita harus membuatnya mulai dari 1 lagi namun satunya angka biasa angka 1 biasa nah, caranya kita klik di bagian paling akhir pada halaman sebelum halaman pendahuluan nah, disini kuncinya disini kemudian kita pilih pack layout kemudian kita pilih brick kemudian kita pilih next pack kita klik nah, nanti kursornya akan turun ke halaman pendahuluan nah, kemudian kita atur supaya kembali ke semula pendahuluannya nah, kita selanjutnya tinggal mengklik di footernya di halaman pendahuluan nah, kita klik di footer kemudian kita sebelum kita merubah ini kuncinya sebelum kita merubah kita harus menghilangkan link to previous kita klik sampai tidak berwarna oran lagi ini fungsinya supaya ketika kita merubah halaman ini halaman sebelumnya tidak ikut kemudian kita pilih lagi kita ubah format pack number nya kemudian kita pilih yang kita inginkan yaitu 123 kita buat mulai dari 1 kita ok nah sekarang nomor halamannya sudah berubah 1 kemudian selanjutnya 2 3 4 dan seterusnya nah, disini kata pengantar dia masih tetap ber nomor 1 romawi kemudian daftar isi juga 2 romawi kemudian pendahuluan dia sudah berubah menjadi angka 1 biasa nah, seperti itulah caranya nah, karena kemarin kita sudah membuat daftar isi secara otomatis kita hanya tinggal klik update fill kemudian kita update pack number only kita ok nah, disini secara otomatis nomor halaman kata pengantar dan daftar isi sudah berubah menjadi 1 dan 2 romawi dan selanjutnya angka biasa oke, seperti inilah contoh atau tips untuk membedakan nomor halaman semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati